Seorang wanita yang dituduh membantu tersangka dalam pembunuhan mutilasi, model dan sosialita Abby Joy, telah ditangkap. Penangkapan wanita berusia 29 tahun tersebut, membuat jumlah total tersangka yang diduga terlibat dalam kasus ini menjadi 7 orang. Polisi menduga tersangka ketujuh ini membantu tersangka lainnya dan kemudian melarikan diri ke Cina Daratan. Tersangka ketujuh telah diserahkan kepada otoritas Hong Kong di Pelabuhan Teluk Shenzhen pada selasa 7 Maret 2023. Kasus pembunuhan kejam Abby Joy membuat kehidupan masyarakat Hong Kong menjadi mencekam. Hal ini karena selama ini tingkat kriminalitas wilayah administrasi khusus dari Cina sangat rendah. Abby Joy ditemukan tewas termutilasi pada 21 Februari 2023 lalu. Pelaku utama pembunuhan Abby adalah keluarga mantan suaminya, yakni Alex Wong. Meski telah bercerai, Abby masih memfasilitasi keluarga Alex dengan memberi tempat tinggal sebuah apartemen di Kadori Hills, Kowloon. Permasalahan dimulai saat ayah Alex, Kongkow, disebut kesal saat tahu Abby ingin menjual apartemen tersebut dan merelokasi tempat tinggal mereka. Terima kasih telah menonton!